Intro Selamat pagi, kembali bertemu di perkuliahan geodinamika Kali ini kita akan membahas untuk pekan yang ke-11 Yaitu tektonik pada masa prakambrium dan siklus superkontinen Sebelum kita membahas terkait tentang bagaimana tektonik pada masa prakambrium Maka hal yang pertama kali kita bahas adalah bagaimana atau kapan sebenarnya sistem tetasriak kita terbentuk Nah diperkirakan terbentuk itu sekitar 4,56 miliar tahun yang lalu Nah angka tersebut dapatnya dari mana atau bukti-buktinya itu berasal dari mana sih Yang pertama adalah beberapa batuan sampel yang diambil dari bulan Ternyata setelah dilakukan pengukuran waktu pentarihan ini diperkirakan antara 4,5 sampai 4,6 miliar tahun yang lalu Yang kedua adalah dari sampel meteorit yang muncul di bumi Nah ternyata sampel-sampel tersebut ditarik ataupun diukur umurnya Diperkirakan umurnya sekitar 4,56 miliar tahun yang lalu Yang terakhir adalah dari sampel bumi itu sendiri Ternyata diperkirakan ada yang berumur 3,9 miliar tahun yang lalu Ada juga yang ternyata memiliki umur 4,4 miliar tahun yang lalu Seperti yang kemarin kita tahu bahwa kita punya batuan zircon Batuan dengan mineral zircon yang ada di Australia Itu salah satu batuan yang memiliki umur tertua di bumi Yang diperkirakan umurnya sekitar 4,4 atau 4,5 miliar tahun yang lalu Nah terus setelah kita tahu ataupun kita dapatkan bukti-bukti Yang menyatakan bahwa tatat surya itu terbentuk diperkirakan antara 4,6 sampai 4,5 miliar tahun yang lalu Terus bagaimana kita bisa mendapatkan atau mereka itu berasal dari mana sih sistem tatat surya Jadi yang pertama mereka diperkirakan merupakan adalah awan besar gas Dan debu antar bintang yang dingin dan tersebar tipis Yang dihubungkan dengan medan magnet yang menahan keruntuhan Dari teori nebula surya dari Swedenborg tahun 1734 Immanuel Kant tahun 1755 Dan Laplace tahun 1796 Jadi kemudian konsentrasi debu dan gas di awan Yang nantinya kemudian material mulai terkumpul Sehingga kita bisa ketahui ini akan terkumpul apabila gaya gravitasi lebih besar dari gaya magnet Nah kemudian gravitasi mengkonsentrasikan sebagian besar benda di dekat pusat Kemudian panasan tekanan meningkat Yang lalu kemudian sistem tersebut runtuh dan menghasilkan pusat proto matahari yang berputar lebih cepat Yang mungkin mendapatkan rotasi awal dari awan Kemudian tadi ya Proto matahari itu terus berputar Kemudian berrotasi tadi Kemudian terjadi flattening atau perataan Yang nantinya yang awalnya berbentuk lingkaran Menjadi berbentuk seperti disk atau seperti ini ya Piringan yang berkontraksi yang kita kenal sebagai nebula surya Nah disini kita akan mendapatkan ada bidang equator Serta ada arah orbitnya Kemudian setelah 10 juta tahun Material di pusat nebula cukup panas untuk bisa Melakukan reaksi fusi untuk atom hidrogen Dan terbentuklah matahari yang seperti saat ini Yang berikutnya adalah unsur logam Yaitu magnesium, silikon, dan besi Mengembun menjadi padatan pada suhu tinggi Yang kemudian dikombinasikan dengan oksigen Untuk membuat utiran kecil Kemudian di suhu rendah Ada hidrogen, helium, metana, uap air Kemudian nitrogen dan es Ini berada di outer edge Sedangkan ini ya Mg, S, I, F, E Kemudian kombinasi dengan O Menghasilkan yang kita kenal sebagai inner edge Yang berikutnya kita akan membahas terkait Tentang planet-planet dalam Dimana planet-planet dalam ini Merupakan biasanya planetnya adalah panas Dengan komposisi penyusunnya adalah mineral silikat Logam dengan tanpa ada elemen ringan Serta adanya es Kemudian mulailah menyatu dengan debu Menghasilkan yang kita kenal sebagai Clumps atau gumpalan Kemudian akresi Partikel bertabrakan dan saling menempel Atau pecah Dimana gravitasi tidak terlibat Jika materialnya kecil Bentuk platesimal Hingga beberapa kilometer Yang berikutnya adalah Akresi gravitasi Dimana platesimal Planetesimal menarik benda Kemudian protoplanet besar Mendominasi tumbuh dengan cepat Membersihkan area Dibutuhkan waktu sekitar 10 hingga 25 Juta tahun Berikutnya adalah Bagaimana pembagian Divisi pada Prakambrium Yang didefinisikan secara luas Berdasarkan dari perubahan Atmosfer Yang pertama adalah Hadean Dimana di hadian ini Banyak karbon dioksida Uap air dan metana Yang berikutnya ada Arcean Dimana di Arcean Uap air membentuk lautan Oksigen mulai dibuat oleh Organisme fotosintesis Yang selanjutnya ada Proterozoikum Dimana oksigen signifikan Di atmosfer Penurunan besar-besaran karbon dioksida Jadi oksigen meningkat Pada saat proterozoikum Nah ini kalau teman-teman bisa lihat Ini Hadean Di 4 miliar tahun yang lalu Kemudian ada Bombardment yang cukup Berat Terjadi Di antara Hadean Dengan Arcean Sehingga di masa tersebut Baru muncullah adanya Bakteri dan Arcean Maka namanya Arcean Karena memang Ada sejenis mahluk hidup Yang mirip dengan bakteri Yaitu Hewan-hewan Ataupun mahluk hidup Makhluk hidup bersel tunggal Atau Unisel Ini mulai muncul Nah di proterozoik Ini mulai signifikan Adanya peningkatan Oksigen Dengan adanya alga Yang bisa menghasilkan Oksigen cukup besar Dan kita baru muncul Adanya Hewan Kemudian Jamur Kemudian tumbuhan Itu pada umur Panerozoikum Ketika oksigen Sudah meningkat menjadi 21% Nah ini ada Beberapa batas Yang terjadi Di beberapa event Dimana Ini adalah Hadean Kita tahu Ini adalah Periode Dari Apa Tumbukan Atau Tabrakan Dari beberapa Meteor Yang masuk ke bumi Nah ini ada Beberapa Periode Akresi besar Diperkirakan Antara 10-30 Juta tahun Kemudian Ini adalah Batas Di umur 2,5 miliar Ini adalah Bagaimana Tektonik lempeng Yang sekarang Ini mulai Baru Terbentuk Atau baru Mulai Start Atau terbentuk Tadi Di umur Di umur 2,5 miliar Nah disini Ada Beberapa Transisi Antara Arcian Dan Proterozoikum Ke Tektonik lempeng Yang modern Yang pertama Adalah Lempeng-lempeng Yang utama Atau Lempeng-lempeng Yang duluan Awal Menjadi Besar dan Tebal Kemudian Menerus Atau Melanjutkan Terproses menjadi Recycling Dari Kerak Samudera Terbentuk Adanya Sejumlah Besar Dari Kerak Samudera Akibat dari Buyansi Kerak Benua Dimana Adanya Kelanjutan Dari Partial Melting Atau Distilasi Kemudian Ada Pemisahan Dari Silikon Dan Beberapa Elemen Dari Magnesium Dan Besi Kemudian Ada Konversi Dari Material Mavic Atau Basah Ke Material Felsik Atau Asam Pada Siklus Batuan Kemudian Terjadi Penurunan Produksi Panas Pada Arus Konveksi Jadi Karena Adanya Penurunan Produksi Panas Sehingga Arus Konveksi Melambat Kemudian Ada Sistem Drove Menuju Ke Larger Convection Cell Kemudian Ada Low Larger Planets To Travel Farther On The Earth Surface And Cool More Kemudian Subduksi Subduksi Yang Lebih Sering Dibandingkan Kolisi Kemudian Terbentuklah Tektonik Lempeng Yang Modern Nah Ini adalah Bukti-bukti Bahwa Memang Mulai Muncul Ada Beberapa Pemisahan Dan Pemisahan Dari Beberapa Elemen Dengan Munculnya Ada Di Daerah Wet Water 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 Strand Di Afrika Selatan Yang Merupakan Sebagai Tambang Emas Nah Ini ada Beberapa Bukti Terhadap Teori Dimana Tidak Semua Simpanan Emas Memiliki Umur Yang Sama Kita Bisa Lihat Disini Ada Di Water Strand Dominion Ponggola Forsku Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Black Reef Fluronian Jacobia Tarquayan Umurnya Berbeda Nah Jelas Beberapa Mekanisme Lain Menyimpan Emas Dengan Cara Ini Atau Bisa Juga Menggunakan Mekanisme Lain Yaitu Menggunakan Mekanisme Laut Dalam Anoxic Oke Yang Berikutnya Adalah Beberapa Bukti Bahwa Adanya Perubahan Atmosferik Di Umur Arcean Yaitu Adanya Formasi Besi Berpita Atau Bandit Iron Formation Nah Ini Adalah Perlapisan Rijang Yang Teralterasi Atau Yang Kita Kenal Sebagai Jasper Dengan Oksida Besi Sebagian Besar Ditemukan Di Arcean Beberapa Di Proterozoicum Tapi Tidak Pernah Ada Bif Ini Atau Formasi Besi Berpita Yang Ada Di Umur Vanerozoicum Nah Bagaimana Bandit Iron Formation Terbentuk Nah Ini Tadi Ya Ini Yang Kita Kenal Sebagai Pignoclin Kemudian Ini Ada Kedalaman Dimana Ini Kita Kenal Sebagai Anoxigenic Ototrop Kemudian Terjadi Pertukaran Antara Hidrotermal FA2 Plus Ke FeOH3 Di Bagian Di Anoxigenic Phototrop Nah Ini Adalah Daerah Dengan Church Atau Rijang Yang Rendah Terhadap Besinya Nah Ini Reaksinya Yaitu 4 Fe2 Plus Plus HCO3 Min Plus 10 H2O Kemudian Menjadi 4 FeOH3 Plus CH2O Dan Ditambah 7 H Nah Sejak Arkean Intensitas Lempeng Tektonik Bervariasi Dari Waktu Ke Waktu Dimana Siklus Wilson Merupakan Siklus 500 Juta Tahun Disini Kita Punya Ada Sebelum Panggea Kita Punya Superbenua Lain Yang Diperkirakan Berumur Antara 900 Sampai 600 Juta Tahun Yang Bernama Roninia Sedangkan Panggea Sendiri Baru Terbentuk Di 300 Atau 250 Juta Tahun Yang Lalu Nah Periode Penyebaran Dasar Laut Yang Cepat Dan Sebaliknya Permukaan Laut Naik Karena Sejumlah Besar Basal Dangkal Terbentuk Dan Tidak Terlalu Kemudian Pelepasan CO2 Tinggi Dilepaskan Di pusat Penyebaran Ketika Kerak Baru Terbentuk Dan Kerak Subduksi Memiliki Sedimen Di Atasnya Termasuk Kalsit Yang Melepaskan CO2 Saat Meleleh Atau Menjadi Ini ya A2 Apa CaCO3 Berubah Menjadi CO2 Plus H2 Nah Sementara Tektonik Lempeng Ini Mulai Menetap Dimana Batuan Arcean Di seluruh Dunia Hanya Terdiri Dari Dua Jenis Yaitu Komplek Granit Atau Genis Atau Yang kita Kenal Sebagai Batuan Metamorph Tingkat Tinggi Dan Batu Hijau Bercampur Atau Basal Bermetamorphosis Dan Beberapa Batuan Sedimen Nah Provinsi Superior Di Amerika Utara Termasuk Yang Terbesar Pada Saat Itu Nah Ini Adalah Bagaimana Sabuk Greenstone Yang Kita Ingat Jadi Ini Ada Beberapa Suksesi Atau Urutan Dimana Yang Warna Jingga Ini Adalah Unit Untuk Vulkanik Bawah Dia Komposisinya Adalah Peridotid Dan Basal Atau Antara Batuan Ultramafic Sampai Batuan Mavic Kemudian Ada Juga Yang Warna Ini Yang Lebih Terang Warna Jingga Gelap Ini Adalah Unit Vulkanik Tengah Nah Dominannya Adalah Basal Atau Batuan Yang Bersifat Mavic Jadi Ini Ultramafic Dan Mavic Basal Adalah Mavic Kemudian Ada Yang Kita Temukan Yaitu Adalah Unit Sedimen Atas Yang Dominannya Adalah Batu Pasir Dan Serpih Yang Sering Muncul Dan Diterobos Semua Itu Oleh Intrusi Dari Granitik Nah Tetapi Sedikit Berbeda Dengan Tektonik Lempeng Pada Saat Ini Dimana Komatid Adalah Batuan Beku Ultrabasa Jadi Mirip Peridotid Yang Umum Di Prakamdium Tapi Tidak Diketahui Hari Ini Jadi Komatid Itu Sekarang Sudah Tidak Ada Kalaupun Memang Ada Itu Berasal Dari Batuan Beratuan Berumur Berumur Prakamdium Nah Bisa Jadi Ini Merupakan Hasil Mantel Yang Lebih Panas Atau Mantel Yang Lebih Basah Nah Kalau Apa Ini Juga Bisa Menunjukkan Bahwa Disana Ada Berlian Atau Diamond Nah Inilah Jadi Benua Pertama Terbentuk Dan Mendingin Di Sekitarnya Ini Adalah Lom Jem Tektonik Jadi Ini Slice Of Hydrate Oceanic Crush Plateau Arc Dan Ini Adalah Bagian Dari Partial Melting Yang Nanti Dia Turun Ke Bagian Bawah Nah Ini Adalah Teori Tentang Plum Tektonik Ini Sama Tinggal Adanya Tekanan Dari Atas Yang Diduga Membuat Tekanannya Meningkat Secara Dignifikan Sehingga Bisa Menghasilkan Yang Kita Kenal Sebagai Berlian Atau Diamond Nah Pertumbuhan Dari Benua Di Bumi 4 Milyar Tahun Yang Lalu Salah Satu Pulau Pertama Yang Terbentuk Di Bumi Gambar Menunjukkan Hari Yang Cukup Cerah Tetapi Suasana Kemungkinan Gelap Dan Berkabut Seluruh Daratan Saat Ini Terbentuk Oleh Aktivitas Vulkanik Baik Dari Titik Panas Maupun Zona Subduksi Benua Bahkan Yang Lebih Kecil Masih Jauh Di Masa Depan Yang Selanjutnya Adalah Ini Bagaimana Siklus Batuan Berevolusi Nah Ini Adalah Siklus Batuan Secara Tradisional Yang Terdiri Dari Satu Siklus Saja Tetapi Kalau Seandainya Kita Lihat Bahwa Ternyata Siklus Dari Supercontinent Ini Merupakan Gabungan Dari Beberapa Siklus Dan Disebutnya Sebagai Multiple Dari Siklus Wilson Dan Adanya Siklus Dari Supercontinent Itu sendiri Dimana Disini Diawali Dari Isolated Vulcanic Arc Atau Busur Vulcanic Terisolasi Sampai Nantinya Dia akan Menghasilkan Sebagai Benua Yang Sangat Besar Jadi Ini Asal-menuasalnya Jadi Bumi Dimulai Tanpa Benua Hanya Bagian Kecil Tersebar Dan Lebih Dominanya Adalah Busur Vulcanic Terisolasi Beberapa Bagian Masih Seperti Ini Saling Bergerak Kemudian Tumbuk Nantinya Ini Ketika Saling Bertumbukan Dengan Waktu Dan Banyak Waktu Sekitar 2 Milyar Tahun Ini Nanti Akan Menjadi Beberapa Gabungan Dari Beberapa Tadi Busur Vulcanic Yang Terisolasi Saling Bertumbukan Dan Nanti Akan Menghasilkan Sebuah Benua Yang Lebih Besar Nah Ini Vulcanic Arc Yang Akan Menghasilkan Dari Beberapa Mikro Kontinu Yang Selanjutnya Adalah Banyak Kolisi Atau Tumbukan Selama Sekitar 2 Milyar Tahun Membangun Inti Benua Modern Dimana Gunung Berapi Kecil Dan Benua Mikro Yang Bergerak Melintasi Bumi Pasti Akan Bertumbukan Atau Berkolisi Dan Bersatu Untuk Membentuk Benua Yang Lebih Besar Proses Inilah Yang Membangun Atau Membentuk Benua Atau Mungkin Beberapa Negara Bagian Atau Kulau Sebenarnya Seperti Tinggal Di Daerah Madagaskar Atau Selandia Baru Ini Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Hotspot Ada Mantel Plank Kemudian Ini Adalah Yang Kita Kenal Island Ark Kemudian Saling Bertumbukan Nanti Akan Menghasilkan Benua Besar Yang Baru Nah Ini Kita Juga Dapatkan Dari Data Gravitasi Jadi Kita Begitu Terbiasa Dengan Dunia Seperti Yang Ada Saat Ini Sehingga Sulit Untuk Membanyakan Hal Lain Misalnya Pada Gambar Di Bawah Benua Benua Tampak Menonjol Sebagian Tentu Saja Karena Warnanya Cerah Dan Kemudian Ada Samudera Pasifik Tapi Jika Kita Kembali Ke 3 Sampai 4 Milyar Tahun Yang Lalu Dunia Tidak Akan Terlihat Kecil Yang Tersebar Disana Sini Seperti Yang Dilingkari Di Bawah Bayangkan Sebuah Dunia Dimana Daratan Terbesar Hanya Seukuran Fiji Atau Selandia Baru Atau Paling Borneo Atau Kalimantan Borneo Itu Gabungan Kalimantan Indonesia Malaysia Dan Brunei Serta New Guinea Atau Papua New Guinea Nah Ini Adalah Bagian Dari Atau Penyatuan Lempeng Di Amerika Utara Nah Ini Adalah Bagaimana Penggambaran Dan Ternyata Dari Warna Warna Yang Berbeda Ini Sebenarnya Merupakan Komponen Komponen Yang Berbeda Jadi Ada Beberapa Ini Adalah Slave Ray Woyowing Atau Hernet Dan Superior Serta Name Di Stage Pertama Terus Yang Stage Yang Kedua Slave Ray Dan Woyowing Menjadi Satu Sedangkan Superior Dan Nain Menjadi Satu Di Umur 2,7 Sampai 2,5 Miliar Tahun Yang Lalu Kemudian Mereka Bersatu Menjadi Satu Di Umur Yang Sama Antara Bagian Yang Pertama Dengan Bagian Yang Kedua Kemudian Di Stage 4 Mereka Terpisah Kembali Di Perkirakan Di Umur 2,39 Sampai 2,33 Dan Di Stage Terakhir Di Stage Yang Kelima Kita Akan Dapatkan Mereka Menyatu Kembali Dengan Adanya Ini ya Dimana Yang Bagian Ini kan Dia Mendekat Ke Area Warna Orange Tapi Sebelumnya Bukan Mendekat Tapi Gini Disini Terbentuk Bagian Bagian Yang Baru Kita Kenal Di Bagian Selatan Kemudian Juga Di Bagian Selatan Warna Hijau Yang Seharusnya Kan Dia Bergabung Dengan Warna Orang Tapi Dia Terpisah Disini Sehingga Warna Orang Terpisah Jauh Kemudian Di Stage Yang Kelima Semuanya Menyatu Kembali Dan Inilah Hasilnya Yang Ada Pada Stage Yang Ke 6 Yang Di Perkirakan Umurnya Antara 1,8 Sampai 1,6 Juta Tahun Yang Lalu Nah Ini Adalah Kondisi Amerika Utara Sebagai Beberapa Komponen Nah Jadi Seperti Kita Tahu Bahwa Ternyata Siklus Supercontinent Ini Mempengaruhi Dari Bentukan Bentukan Benua Yang Ada Pada Saat Itu Yang Pertama Adalah Supercontinent Dari Rodinia Jadi Ini Komposisinya Seperti Ini Jadi Kondisinya Sedikit Berbeda Dibandingkan Dengan Yang Sebelumnya Saat Ini Jadi Afrikanya Utara Selatannya Masih Seperti Ini Tidak Seperti Utara Selatan Pada Saat Ini Utara Selatannya Itu Adalah Barat Timur Pada Saat Ini Dimana Garis Ekuator Ini Membelah Aranya Berarti Barat Timur Oke Untuk Detail Rodinia Akan Saya Jelaskan Di Part Yang Kedua Mungkin Sampai Disini Saja Untuk Part Yang Pertama Ini Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Walaikum Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Part Yang Kedua Terima Kasih Kedua Kedua Kedua